Hai good morning students welcome back to my channel English lesson with Miss Nora today's occasion I'm going to explain about future continuous tense so it's a part of the grammar lesson ini bagian dari grammar lesson atau pelajaran tentang grammar dalam bahasa Inggris dimana kita akan membahas mengenai future continuous tense yeah there are two three sentences ya can't you see the difference bisa lihat perbedaannya sentence one in two years I'll write my novel dalam dua tahun saya akan menulis novel saya sentence two in three years time I'll be writing my novel dalam waktu tiga tahun kedepan saya akan sedang menulis novel saya salutary in four years time I'll have written my novel dalam empat tahun kedepan saya akan sudah selesai menulis novel saya kira-kira yang mana kalimat bermakna future continuous tense ya kalimat itu adalah kalimat kedua in three years time I'll be writing my novel di sini memiliki makna continuous yang artinya masih berkelanjutan jadi future continuous tense itu adalah suatu bentuk tenses yang menyatakan suatu perbuatan yang akan sedang dilakukan di masa yang akan datang jadi bisa dilihat tadi ya in three years time I'll be writing my novel di sini adalah maknanya saya akan yang sedang menulis novel saya pada kalimat in two years time I'll write my novel kalimat itu adalah berbentuk future tense atau kita sebut dengan simple future tense yang mana di sini ada subject yaitu I kemudian will yang disingkat menjadi I will I'll kemudian write kata kedua pertama jadi kalau future tense itu dia hanya menunjukkan sesuatu yang akan lakukan pada masa yang akan datang so I write my novel saya akan menulis novel saya dalam dua tahun kedepan sedangkan pada kalimat in three years time I'll be writing my novel kalimat itu memiliki makna continuous yang artinya berkelanjutan dalam tiga tahun kedepan I'll be writing my novel saya akan sedang menulis novel saya memiliki makna seolah karena itu pada formulasinya disini menggunakan subject yaitu I kemudian will ditambah be ditambah kata kerja yang ditambahkan akhiran ing pada kalimat ini kata kerjanya adalah write sehingga write ditambahin akhiran ing menjadi writing I'll be writing jadi kalimat I'll be writing itu memiliki makna future sekaligus continuous yaitu makna yang akan datang yang akan sedang dilakukan so in three years time I'll be writing my novel menunjukkan proses ya bagaimana pada waktu yang akan datang dia akan sedang menulis novelnya kapan waktunya? waktunya disini adalah in three years time dalam tiga tahun kedepan pada sentence three atau kalimat ketiga disini kalimatnya bermakna perfect atau future perfect tense kenapa? karena disini menunjukkan bahwa proses itu sudah selesai in four years time I'll have written my novel dalam waktu empat tahun kedepan saya akan sudah selesai menulis novel saya so novelnya sudah jadi ketika segala sesuatu pada masa yang akan datang sudah akan selesai dikerjakan pada kurun waktu tertentu maka kita menggunakan future perfect tense mari kita lihat formalisinya disini disini ada subject yaitu I ditambah will ditambah have ditambah verb three atau bentuk kata kerja ketiga jadi untuk mengetahui bentuk kata kerja perubahan bentuk kata kerja pertama, kedua, ketiga nanti saya akan buat video lagi tentang perubahan bentuk kata kerja dari bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiga kenapa sih write-nya kok jadi written? itu memang perubahannya tidak beraturan jadi bentuk pertamanya itu write bentuk keduanya itu wrote bentuk ketiganya adalah written jadi write masuk ke dalam kategori irregular verb atau kata kerja yang perubahannya tidak beraturan so pada kalimat empat menggunakan apa tadi? future perfect tense future perfect tense menggunakan verb three atau kata kerja ketiga bukan kata kerja pertama ataupun kata kerja berbentuk continuous disini kita sudah melihat there is a novel there ada novel disitu berarti in four years time I'll have written my novel oke mari kita bahas apa yang sudah menjadi judul pada video ini yaitu future continuous tense jadi kita titik beratnya pada future continuous tense dulu nanti pada video berikutnya akan saya bahas mengenai future perfect tense future continuous tense ini kalau kita lihat dari namanya saja sudah ada kata future dan continuous future yang akan datang continuous yang berkelajutan otomatis disini dia memiliki form atau formula kalimat will be plus verb plus in tentu saja sepeng will be itu akan ada subject terlebih dahulu jadi tidak ada kalimat kalau tidak ada subjectnya so bagaimana sih apakah will be ini digunakan untuk setiap subject jawabannya iya so maupun subjectnya I we ataupun they ataupun he atau she atau it itu menggunakan will be jadi tidak ada penyesuaian antara auxiliary dengan subject disini jadi memang apabila dia subjectnya I we, you, they, he, she, it masih juga menggunakan will be oke disini ada verb plus in artinya kata kerjanya akan mendapatkan akhirat in nah seperti ciri-ciri dalam setiap tense berbentuk continuous pasti dia memiliki kata kerja berbentuk verb ini yaitu kata kerjanya ditambahkan akhirat in contoh tadi pada kalimat in three years I will be writing will be writing will be ditambah verb in use apa sih fungsi dari future continuous tense ini to say that an action will be in progress at a certain time in the future atau kira-kira untuk mengatakan sebuah perbuatan akan sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa yang akan datang contoh kalimat lain yang bisa kita lihat berbentuk future continuous tense misalnya this time tomorrow I'll be lying on the beach in the sun pada saat ini keesokan harinya saya akan sedang berbaring di pantai di bawah sinar matahari so disitu ada I'll be lying yang terdiri dari I subject kemudian ditambah will ditambah be kemudian lying adalah verb in lie plus in becomes lying I'll be lying saya akan sedang berbaring please don't call me between seven and eight as I'll be having dinner with my family then tolong jangan telpon saya antara pukul tujuh dan delapan karena saya akan sedang makan malam dengan keluarga saya pada saat itu so this is there is a picture menunjukkan pukul tujuh lewat lima menit so antara between that time si pembicara atau teacher akan sedang makan malam dengan keluarganya I'll be having dinner jadi bentuk future count to the stance itu kalau dalam bentuk interrogative atau bentuk tanyanya bisa kita buat seperti ini what will you be doing tomorrow at 12? apa yang akan sedang kamu lakukan besok pada jam 12? so this is quite polite ya sopan sekali bertanyanya ya I'll be having lunch with my friends in the cafeteria by that time saya akan sedang makan siang bersama teman-teman saya di cafeteria pada saat itu future continuous can also be used as an alternative to the present continuous to talk about things which are already planned or decided jadi kira-kira bentuk future ini bisa juga digunakan sebagai alternatif pada present continuous ya untuk membicarakan tentang hal-hal yang sudah direncanakan atau sudah diputuskan so if you have a plan dan kalian sudah membuat rencana itu masak-masak, matang-matang, sudah memikirkannya so you can use future continuous ya sebagai alternatif dari present continuous stance jadi present continuous stance sebenarnya bisa juga untuk menyatakan rencana yang sudah kita buat atau kita susun tetapi alternatifnya juga kita bisa menggunakan di future continuous ini ya ya, contohnya I'll be going to the gym tomorrow afternoon I'll be going to the gym tomorrow afternoon saya akan sedang pergi ke gym besok siang sekarang exercise time waktunya ya, latihan coba, can you complete these sentences using the verbs in the bracket? bisakah anda melengkapi kalimat-kalimat menggunakan kata kerja di dalam bracket tersebut? nah, for example, number one this time tomorrow, I will study, work, walk, etc. ya, so number one until number four kita coba lengkapi kalimat-kalimat ini dengan menggunakan future continuous stance for the question one this time tomorrow, I'll be studying at my room ya I'll be studying at my room saya akan sedang belajar di kamar saya possibility two, kemungkinan kedua the time tomorrow, I'll be working in my office saya akan sedang bekerja di kantor saya possibility ketiga this time tomorrow, I'll be walking at the park pada waktu ini, besok harinya I'll be walking at the park saya akan sedang berjalan-jalan di taman so, ini ada three possible answers untuk pertanyaan nomor satu so, in my case this time tomorrow, I'll be working in my office itu jawaban saya how about you bagaimana dengan anda? ya, for the questions too there are also three possibilities for the answers at 9pm next Saturday I'll be cooking in the kitchen or it can be at 9pm next Saturday I'll be having breakfast in the school canteen or at 9pm next Saturday I'll be driving to the office but unfortunately, sampai sekarang, I don't have any car so, I won't be driving to the office but I will be riding a motorcycle to the office so, how about you? so, how about you? now, for the questions three this time next week, I'll be working in the office or this time next, I'll be skiing in the Whistler Blackcomb Canada or it can be, this time next week, I'll be traveling around Yogyakarta so, for my case, there are, there is no possibility that I can be skiing in the Whistler Blackcomb Canada because the place so far, far away in Canada I will not be traveling around Yogyakarta too because I don't have any schedule to go there this time next week probably, I will choose options one this time next week, I'll be working in the office ok, pada saat ini, minggu depan, saya akan sedang bekerja di kantor saya so, how about you? what do you plan for this time next week? question four what will you be doing at midnight next New Year's Eve? the possible answers can be at midnight next New Year's Eve, I'll be dancing in the party or at midnight next New Year's Eve, I'll be eating in the party or can be at midnight next New Year's Eve, I'll be drinking in the party whatever your answer is, whatever your answer is, your answer could be have been planned mungkin rencananya sudah disiapkan so, for my situation, at midnight next New Year's Eve, I'll be eating in the party so, the possibility that I will be dancing or I'll be drinking in the party so, I can say at midnight next New Year's Eve, I won't be dancing in the party and I won't be drinking in the party but, I will be eating in the party let me show you the other example of the questions what will you be doing this time tomorrow morning? I will be going to my office I won't be sleeping my sick child will be taking a rest at home but other family members will be going to the school or going for a work look a maid will be doing the house chores she won't be sitting at home doing nothing we will be doing many things this time tomorrow morning so, pada jawaban ini there are a lot of activities yang akan dilaksanakan pada besok pagi untuk sekarang ini mari kita lihat kalimat I won't be sleeping itu adalah bentuk negatif dari future confidence saya akan sedang tidur kemudian let's see a maid will be doing the house chores ya, seorang pembantu akan sedang membersihkan rumah atau akan sedang melakukan pekerjaan rumah tangga she won't be sitting at home doing nothing dia tidak akan sedang duduk saja di rumah tidak melakukan apa-apa so, di sini kita lihat pada she won't be sitting at home doing nothing kita juga bisa menggunakan will plus be itu untuk sepuluh she so, what will you be doing at this time tomorrow afternoon? will you be thinking about future continuous tense at this time tomorrow afternoon? or will you be writing for the explanation about future continuous tense from this video and looking for more reference about future continuous tense or will you be making a conversation using future continuous tense with your friend whatever your answer will be you can like subscribe comment and share this video to your friends or to what to whoever who needs the explanation about future continuous tense if you like this video if you like this video don't forget to like if you want to know more about english lesson with miss nora you can subscribe to this channel and don't forget to put some comments about what you think about what you think about what you think about this channel and write whatever your difficulties during understanding this lesson and don't forget to share about this video to your friends to your colleagues to whoever needs some more explanation about future continuous tense okay thank you so much for your attention and see you in the next video about the future perfect tense bye